Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Gagak apa HP, gua agak tegang ngeliat orang hamil kayak lu bawa belanjaan sebanyak nih. Sini, sini. Eh, lo pasun aja deh. Tapi gua liat dulu ya. Berthe. Siapa lu? Saya Thalia, temen kerjanya Preti. Maaf Berthe, belanjaannya mau dibawa kemana? Oh, lu temen kerjanya si Preti di bar tempat dia nyanyi tuh. Iya bener, belanjaannya. Eh, udah deh, lu jangan ikut-ikutan. Eh, kalau lu mau belanjaan lu pergi aja belanja sendiri sana. Jangan ikutan kita. Ini, bukannya saya mau ngikutin Bu Erthe, tapi belanjaan ini punya saya. Iya Bu Erthe. Masuk lo. Masuk lo. Sini, belas. Tentang, Bu Erthe. Maaf, siapa. Eh, Bu Erthe. Eh, Bu Erthe. Eh, pelat-pelan dong Bu Erthe. Kan aku bukan kambing. Eh, siapa yang bilang kau kayak kambing? Hah? Emangnya kenapa kau ada yang bilang kambing? Biar aku wajar. Aku lipat-lipat seperti kertas bekas. Aku nggak bisa ngebayangin, Bang. Maksudnya, kau tidak bisa membayangkan orang yang aku lipat-lipat itu? Bukan itu. Jadi apa yang tidak bisa aku bayangkan, Willence? Ya, aku nggak bisa ngebayangin, Bang. Kalau kertasnya aja setebel sama segede gini. Apalagi lo jadi buku. Buset. Pelat-pelat. Gede banget. Tebel banget ya, Bang. Tante, baru habis belanja ya? Belanjapan Tante, benek banget. Iya nih, kalian mau lihat ikut masuk yuk. Emangnya kalau masuk kita mau dikasih apaan? Iya. Kasih apa ya? Oh, nggak usah khawatir Tante kalau nggak mau ngasih uang. Kita juga mau kok dikasih makanan. Yaudah. Kalian masuk yuk. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Salam. Aduh, maaf nih. Kita terlambat. Halau deh, nggak usah banyak ngomong dah. Diam aja di situ duduk. Eh, saya ceritain sekarang sama kita. Bagaimana caranya lo bisa belanja bareng sama Stalia? Oh, jangan-jangan. Mbak Ulas kongkol ya sama Stalia? Ah, jangan-jangan Mbak Ulas disogok sama Stalia. Oh, aku nggak mungkin disogok sama Mbak Stalia, Bu. Iya, Tante kagak mungkin. Eh, orang tuh biasanya seneng kalau disogok, ya kan? Iya. Cuman orang bodoh aja yang nggak mau disogok. Iya, ngapain lo pake bapak sapu segala? Loh, Bu RT sama Bu Sela tadi bilang katanya seneng kalau disogok. Nah ini aku sogok, sini pake sapu, ayo. Eh, mau dari depan apa dari belakang? Eh, eh, eh. Loh, 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 loh. Loh, loh, loh. Loh, loh, loh. Oh, udah kita. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Gimana? Bagus nggak? Bagus, Tante. Baju Tante kayak artis-artis yang ditipi-tipi itu tuh. Iya, pasti mahal ya, Tante. Ya gitu deh. Kalau yang ini? Nih, bagus nggak? Bagus juga. Yang ini cocok sama warna kulit Tante. Kan kulit Tante bagus. Kalian bisa aja nyenengin orang. Oh, tapi ada yang lebih bagus lagi, Tante. Apa itu? Lebih bagus lagi kalau Tante beli kita buju baru juga. Semua barang belanjaan lo ini dibayarin sama si Talia? Nggak, Bu RT. Mbak Talia nggak bayar apa-apa kok. Hah? Lah, kalau dia nggak bayar apa-apa, terus kok barang belanjaan boleh dibawa pulang? Ah, itu dia, Bu RT. Mbak Talia tuh sakti mandraguna lo. Sakti bagaimana maksud lo? Jadi Mbak Talia tuh nggak bayar pakai uang. Nah, jadi cukup pakai kartu kayak KTP gitu. Nah, terus digesek. Ya, terus barangnya boleh bawa pulang. Ah. Eh, Mbak Olas, bukannya nggak dibayar. Tapi bayarnya pakai kartu kredit. Nggak juga, Bu. Orang kartunya tuh kan digesek. Ya kan, terus dikembaliin lagi. Nah, kan berarti kan nggak bayarnya pakai uang. Bahwa kartunya memang indah diambil. Tapi bayarnya cukup digesek saja, digesek. Bu, tapi waktu digesek ini dari mesinnya nggak keluar uang kok. Nah, raku. KWK wear-to-wear. Sakti banget. Jangan murah. Hei. 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 Pada dari mana kalian? Kok seneng banget? Kita abis dari rumahnya Tante Thalia, temennya Tante Fretti yang menjadi dangdut itu. Iya, kita dibeliin kue yang di belinya di mall. Iya, dan Bapak tau enggak, kue ini rasanya enak banget. Lebih enak dari kue yang Bapak beliin buat kita. Bapak mau enggak? Alhamdulillah, kalian ini memang anak-anak yang baik. Eh, tunggu dulu, Lepih. Kalau Bapak mau, minta aja sendiri sama Tante Thalia. Oh, jadi maksud Budeswita, kita belanjanya enggak perlu kasih uang ke kasir. Begini Mbak Ula, kalau punya kartu kredit kita enggak usah khawatir enggak bawa uang. Cukup digesek kartu kredit saja, sudah bisa belanjo nih. Wah, enak juga ya punya kartu kredit. Gue enggak perlu ngerayu mas Karyo kalau minta duit. Nanti aku mau ngomong sama Bapak Tigor. Mbak Ula, mau ngomong apa tuh? Aku mau minta bikinin KTP kayak punya Mbak Thalia. Ya, jadi kalau belanja kan enggak perlu pakai uang. Kartu kredit. KTP. Kartu kredit. Kartu kredit. Aku yang lihat, kamu enggak tahu Bu. Siapa yang lihat? Aku kan. Hehehe. Eh, Rang, Rang, Rang. Mau ke mana loh? Buru-buru amat. Maaf Pak RT, saya mau ke rumahnya Mbak Thalia. Hah? Rumah Thalia? Siapa Thalia? Maaf Pak RT, yang tidak berkepentingan dilarang tahu urusan ini. Ini gimana ya? Kalau pakai ini, Pak RT sangat berkepentingan untuk tahu. Aduh deh, jangan lagi ngomong. Ada apa ya? Mbak Thalia, temennya Mbak Preti, baru pulang beli baju-baju baru di mall. Nah, sekarang Mbak Thalia lagi nyobain baju baru. Hah? Thalia lagi nyobain baju baru? Asik. Hah? Kamu baru? Enggak. Pasuk lu! Pasuk! Eh, ada apa ya? Saya dengar Mbak Thalia abis belanja di mall. Iya, ini baju-baju belanjaan saya. Oh, wow. Banyak banget. Pasti Mbak Thalia abis banyak uang buat beli baju-baju itu. Ya, gitu deh Mbak Dadang. Kan bajunya harganya mahal-mahal. Oh, pasti Mbak Thalia uangnya banyak? Ya, gitu deh. Berarti kalau saya pinjam uang ada dong. Hmmmm. Hmmmm. Kalian lagi pada ngapain sih? Kalian lagi pada ngapain sih? Kita nggak makan apa-apa. Aku kan nggak nanya kalian makan apa. Kok jawabnya begitu? Hmmmm. Pasti kalian lagi makan ya? Hmmmm. Hmmmm. Kita lagi makan kue. Hah? Makan kue? Siapa yang ngasih? Hmmmm. Kita kan lagi makan kue. Kok ternyata nanya siapa yang ngasih? Seharusnya kamu nanya. Ini enak apa enggak? Hmmmm. Kalau ditanya enak apa enggak? Pasti kalian jawabnya enak. Kalau ditanya siapa yang ngasih? Hmmmm. Kalau ditanya siapa yang ngasih? Nggak mungkin kan kalian beli sendiri. Kalian kan nggak punya uang. Iya kan? Kalau Mbak Thalia belanjanya nggak pakai duit, terus pakai apa dong? Pakai kartu kredit. Kartu kredit? Iya. Gimana caranya? Waktu bayar dikasir, tinggal kasih kartu kredit, digesek, selesai. Wah! Enak dong. Saya juga mau ah bikin. Emang Mbak Dandang bisa penuhin syarat-syaratnya? Apa aja syaratnya Mbak Thalia? Hmmmm. Punya penghasilan tetap? Saya punya penghasilan tetap? Tiap bulannya minimal 3 juta. Gimana? Mbak? Mbak. Mbak. sama baik banget sama papa biasanya nih, kalo nyak kayak begini nih ada yang maunya ah bang bagaimana sih ah dibaikin salah, dikasarin juga salah iya iya maaf tapi sebenernya ada apa ya biasanya kagak begini bang, abang masih sayang kagak sama Mila sayang dong bikinin Mila kartu kredit dong kalau nyak, masih sayang kagak sama Mila sayang, emang kenapa? lu mau dibikinin kartu kredit juga kagak, Mila cuma kau pengen beri pulsa tapi kagak punya duit nyak, masih sayang kan sama Mila kartu kredit bang masih sibuk dah indah, memang nyawa doa Dinda begini dah, bagaimana kalo Ambo bikin kartu kredit? wah kalo itu Ambo setuju sekali Dinda yang mana saja dah jadi udah gak keberatan kalo Ambo punya kartu kredit? indah, apalagi kalo Dinda bikinkan juga buat Ambo sekalian kagaknya Dinda yang bayar nah ngeko yesterday after you for me mas Karyo mas Karyo kalo diliat-liat manis juga ya masa kamu bersadar sekarang sih Dek? apalagi kalo diliatnya dari samping kamu berarti gak salah tau memilih suami aku? ya enggak lah apalagi apalagi apa Dek? apalagi kalo mas Karyo bikinin gue kartu kredit uh tambah cakak banget yang pertama aku udah mikir kok tumben-tumbenan kamu tuh muji-muji aku gak taunya ada udang dibalik kempe ye kredit masmu bang hmm kalo aku ngidam bang Tigor mau cariin gak? iya pasti lah sayang apapun yang kau minta abang pasti kasih bener bang bah masa kau tidak percaya sama abang? eh sekarang kau mau minta apa sayang? bukan aku yang minta bang tapi bayi kita bah hebat sekali bayi masih dalam perut sudah minta eh jadi dia mau minta apa? eh kartu kredit bah mana mungkin aku mulai yang sudah minta kartu kredit yaudah kalo bang Tigor gak ngasih ya aku gak nanggung kalo nanti bayi kita ngecas eh 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 bang bang gimana gimana jadi kan bikinin ayah kartu kredit eh lah bang ngapanya sih pake punya kartu kredit segala pusing nah kalo punya duit beli kontan aja yeee kalo punya duit kalo kagak bagaimana? yaudah sampe kita punya duit eh bang sekarang ini udah kagak zamannya lagi beli kontan bang nih ya beli rumah di kredit beli mobil di kredit, beli hape juga di kredit bang betulnya, temen lila aja di kredit hah? maksud lo, temen lo suka kredit bareng-bareng gitu? kagak be, temen lila kawinnya di kredit kawinnya di kredit bagaimana maksud lo? iya nyak, baru-baru pacaran temen lila hamil abis hamil baru di kawinin, berarti kawinnya di kredit kan? hei, kakak boleh lo begitu? hah? hah? tinju ya, hajar, hajar, hah? hebat yuk, bener nih, lu gak akan bikinin gue kartu kredit enggak, dek, bisa bahaya kalo kamu pegang kartu kredit yaudah, gue cabut lagi pujian gue buat lu, lu memang jelek, jelek, jelek karin, uang jelek aja bisa dapet kamu, apalagi kalo aku ganteng ah, ah, ah ah, ah ah apalagi nih? ah ah danuh, apalagi kan dia ah, ah ah, apalagi nih? acity! RASAIN LU! Hei, pendal siapa nih? Pendal saya, Bu RT. Siapa yang lempar keluar? Saya juga, Bu RT. Oh gitu ya? Jadi lu yang lempar gua pake sendal ini? Hah? Tuh! Lu, lu, lu! Oh, Bu RT. Jadi bagaimana? Laki lu pada setuju gak bikin kartu kredit? Mas Kario gak ngijinin saya bikin kartu kredit. Lu bagaimana, Des? Kalau suami Ambo sih, Bu RT satu jus-satu jus aja. Oh, iya bagus nih kalau begitu. Tentu artinya laki lu perhatian sama lu. Aduh, Bu RT. Tapi justru Ambo rugi. Rugi kenapa, Bu Deswita? Soalnya nih kalau Ambo bikin kartu kredit, Ambo sendiri juga yang harus bayar tagihannya. Oh, betul juga. Udah Faisal kan penghasilnya gak jelas. Ya? Ya gak Mba Deswita? Ya kan? Jadi benar, Bini lu minta bikinin kartu kredit juga, yuk? Iya, Bu RT. Tapi saya gak kasih. Kebayang dong kalau saya pegang kartu kredit. Wah! Bisa kepopolan saya nanti bayar tagihannya. Betul juga. Untung, anakku belum dibikinin kartu kredit. Hehehe. Emang Tigor, dimana-mana kalau bayi lahir itu, dibuatkan akte kelahiran bukan kartu kredit. Tapi anakku yang satu ini lain. Kati si Willis, dia harus dibikin kartu kredit. Kalau tidak, dia bakalan menghilir terus setiap hari. Hehehe. Kayo bapasah sekarang ngilir. Hehehe. Kumpalanan, kayo. Hehehe. Hehehe. Kenapa jadi pada ribut sih? Hehehe. Ini paling juga akal-akalan siulas doang. Hehehe. Tapi kita harus gimana, Pak RT? Hehehe. Begini. Gimana? Kalau kita kompakan, kita jangan bikinin kartu kredit buat bini-bini kita. Hehehe. Berarti ibu-ibu nggak boleh tahu dong, Pak RT, kalau bapak-bapak kompakan nggak mau bikin kartu kredit. Jelas, Tom. He, rahasia ini. Jangan sampai bocor ke ibu-ibu. Hehehe. Masalah bocor bisa dijamin, Pak RT. Asal ada uang tambalannya. Hehehe. Gimana? 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 Gimana yang begini dari rinjaman? Uang terlihat sudu kembalikan, Rp2. Gimana? Gimana? Itu aja Rp2. Nanti aja Rp2. Nggak. Gini aja. Supaya suami-suami kita mau bikinin kita kartu kredit. Nah, bagi mana kalau kita kasih pelajaran aja mereka? Loh, tapi kan suami-suami kita kan udah gak sekolah, Pak RT. Mau dikasih pelajaran apa? Hehehe. Maksud Bu RT bukan pelajaran sekolah Mbak Ulas Tapi kita mesti kompak nge-boykot suami kita Oh iya iya aku tau Itu kayak berita yang ada di tipi-tipi itu ya, boykot Ya kan? Eh Mbak Ulas di tipi yang mana? Itu kalo ada negara yang di-boykot Itu kan berarti negaranya gak dikasih minyak atau gak dikasih senjata Ya kan Bu RT? Tumbe ini dia nyambung Ya iya dong Bu RT Tapi masa sih suami-suami kita di-boykot Gak dikasih minyak Terus gak dikasih senjata Buat lagi Gak jelas nih Yang kita kagak ngerti Kenapa bini-bini kita tiba-tiba minta bikinin kartu kredit ya Itu dia Pak RT, saya juga gak habis pikir Padahal selama ini ibu-ibu gak pernah ngomain kartu kredit Ya gak? Sebenernya saya tau Kenapa ibu-ibu di komplek ini jadi demam kartu kredit Ah, bini aku tidak sakit Buktinya dia sehat-sehat saja Ya kan? Sepeda hilang melintas bukit Siapa yang bilang Mbak Ulas sakit? Ah, katanya si Dadang ibu-ibu di komplek kita ini pada demam semua Berarti mereka kena sakit panas Ya gak? Hei lah Gor, Gor Eh lu kalo kagak ngerti Diam aja deh Daripada lu ngomong ketauan oonnya Dia gak ngerti juga Aduh Ya enak Terima kasih Terima kasih